Intro Asisten dua pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Ini Ibnu Uliya Membuka secara resmi bimbingan teknis implementasi pengawasan perizinan berusaha Ini berbasis resiko bagi pelaku usaha kecil menengah Betul, kegiatan ini cek terdapat semua diikuti berbagai macam Dan banyak juga pelaku usaha di kawasan Pasir Pangarayan Puluhan pelaku usaha kecil dan menengah di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Mengikuti bimbingan teknis implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko Yang dimotori Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Tepadu Kabupaten Rokan Hulu Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelaku usaha Demi memajukan pembangunan Rokan Hulu melalui usaha kecil menengah Oleh pelaku usaha dari berbagai sektor Mulai dari perkebunan, perikanan, dan termasuk makanan Asisten dua PMK Prohul Ibnu Uliya menyambut baik kegiatan tersebut Sehingga antara pelaku usaha dan pelaku usaha kecil menengah Punya interaksi sehingga terjalin hubungan saling menguntungkan Dengan adanya Juntek ini bermacam sumber informasi bisa disampaikan disini Termasuk juga bagaimana investasi-investasi tumbuh dan berkembang di Rokan Hulu Dan lebih pentingnya sebenarnya adalah adanya kolaborasi Antara usaha besar dan kecil Seperti utamanya di daerah kita ini banyak yang bisa memproduksi Bisa usaha penggerakian yang menjadi pemutangga Seperti utamanya dodos, besi, segala macam Itu pengusaha besar bisa membeli Bekerjasama dengan usaha kecil yang ada di Rokan Hulu Dengan kegiatan tersebut, pemerintah Rokan Hulu Harapkan supaya pelaku usaha tidak ragu untuk menanam modalnya di Rokan Hulu Dari Rokan Hulu, Soekarman mengabarkan Semangat pagi Pagi, 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 pagi LN Nusantara Power Terangat Anda terbaik Kita bisa, kita bisa, kita bisa bertemu Dalam kelasan layar Saya dapat, ya Direkturat Gas Gas, Gas, Gas Gas